Memang tempatnya bagus sekali teman-teman Satu, dua, tiga Selamat menikmati Selamat menikmati Apa artinya kosi? Jadi kosi ini artinya adalah Sapaan untuk seorang teman, sahabat Bahkan ada yang pakai untuk keluarganya sendiri Biasanya itu kalau di mamasa Kalau aku ketemu temanmu Eh kosi Begitu Jadi sebenarnya lebih dalam lagi Tapi saya sangat Sangat dalam sekali Oke Dan apa itu kosi? Itu brand baru Oleh teman-teman kami sebenarnya Dan orang mamasa juga Orang asli mamasa yang kuliah juga di Yogyakarta Jadi kami kenal ownernya Dan mereka buat desainnya sendiri Dan itu baju Baju Unisex Yang bisa dipakai Oleh laki-laki atau perempuan Keren Mari kita unbox Ayo Jangan laki-laki Tidak Jangan laki-laki Jangan laki-laki Oke jadi rencana untuk hari ini kami mau ke Kulung Progo sama teman-teman kami dan kami baru tiba di penginapan mereka tapi saya cekin mereka masih tidur jadi ayo kami pergi bangunkan mereka jadi ini kontrakannya anak-anak mama saya yang ada di Jogja pagi pagi eh bangun-bangun pagi pagi guys kita mau kemana ini guys kita kita mau ke kembang suruh apa namanya terubah kembang soka kembang soka guys oke kita siap-siap dulu ya ya pagi 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 guys ya pagi lah pura-pura putih tuh ya ini juga enak masako kalau mau makan dimakan mentah enggak enak masako sebelum ada orang yang bertanya-tanya kenapa mataku begini kenapa matanya hidam bukan saya pukul semoga tidak ada orang yang pikir begitu nggak usah memang kemarin kami ke gunung gunung api perubah di Jogja dan saya kena sesuatu dari daun saya pikir itu kenapa sekarang mataku begini jadi pergi jadi mandi di sana iya pergilah alam dulu sebelum ini bertempur masa kira-kira mau pergi apa katanya mau pergi ke home jadi dia mau ke mandi karena mandi di sana kami mau berangkat sekarang ke Kemang Soka bersama Viki lagi bersama Jauri siapa namanya Jauri saya porter hari ini dengan saudara kita dari Mahmasa pada Bali siapa namanya Prabowo apa waaah uton uton jangan lupa saksikan vlog kami pada siang hari ini jangan lupa subscribe channel ini apa nama channel ini aswan dan Mia iyaa dan ini saudara kita yang satu ini siapa namanya Steven dari Mahmasa juga ini dia perbaiki motornya namanya BD Raul 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 nama motornya siap bertempur di siap siap memanjat gas salah satu perbedaan antara bule dan Indonesia kalau hari cerah dan paras orang itu pakai matel kalau orang bule pakai cerana pendek ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati What kind of virus am I to you? Is it up now our end of you? We make a castle to a ruin Rewind Oh, what's up, Wai? Waihihi Mungkin hotel nanti harus turun Karena kami pernah ke sini Dan dulu motel aswan tidak cukup kuat Jadi saya selalu mempunyai turun Ya, karena nanti di sini kencang itu salah satu hal yang saya sangat suka disini di Indonesia, dimanapun saya lihat selalu sangat indah sekarang kalian sangat beruntung saya berintu disini saya ingat sangat indah saya juga sudah merasa angin lebih dingin enak 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 angin disini lebih dingin iyo yang dingin ada bom besar yang ini saya tidak harus turun sekarang di jalan ke kembang suka ada pohon-pohon yang tua dan besar sekali saya tidak tahu tua berapa tuanya tapi ini ada orang yang harus galang kaki karena motornya tidak kuat tentu ada jawur yang bonceng saya pernah merasa begitu kita sudah sampai dimana ini Hadi? kita sudah di dekat Pasapa guys Pasapa nah ini minta bantuan karena motor tidak kuat nah ini yang sampai hahaha oh ini dia menyusul tadi nih Kido belum ada tadi di video sama Hadi mana mana Miki Ben? yang dilancang ancang dulu ke bawah dari kontrakan nambil ancang ancang dari kontrakan gigi satu hahaha gila tuh wah itu dia bunyi motornya ini namanya Raul nama motornya itu Raul hmm Raul memang kalau saya ingat ini yang paling tergantung iya oh dekat ini kayaknya hahaha mulai itu nambil ancang-ancang hahaha iya karena masih ada ini iya wih bagaimana perasaannya? sangat indah disini saya sangat suka bisa keluar dari kota kadang-kadang oke walaupun saya suka suasana kota Jogja hahaha saya pikir sekelilingnya sangat indah kalau keluar dari kota ya bagus ya untuk alam di Indonesia memang luar biasa hmm ya 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 Terima kasih telah menonton 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 I can't sleep I can't sleep I can't sleep I can't sleep Terima kasih telah menonton I can't sleep I can't sleep Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namaste